Intro Intro Halo Gifletters Ketemu lagi sama aku Hintan sama Dina di Women on Top Coba liat deh style aku udah Ala-ala pemain bola belum Yup Bener banget Aku style kayak gini karena kita sekarang kedatangan Lagi nih pemain bola wanita Indonesia Tebak siapa tau gak Intro 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 Hai Aku Adinda Dwi Citra Prameswari Pemain timnas wanita U16 Intro 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 Nah nama kamu sebenernya panggilannya siapa sih? Nama aku namanya Adinda Dwi Citra Prameswari Cuma dipanggilnya C.P.C.P. Karena biar cepet aja gitu ya? C.P.C.P. itu sebenernya ada artinya gitu Oiya apa? Oiya apa? Kan nama aku Adinda Dwi Citra Prameswari Nah belakangnya itu kan Citra Prameswari Nah itu disingkat jadi C.P. Karena terlalu panjang Oh jadi singkatan aja gitu ya Nah terus sekarang umur kamu berapa? 16 16 tahun? Iya Masih muda banget Tapi liat dong Dia lebih tinggi daripada aku Terintimidasi Kamu 16 tahun Terus sekarang udah jadi pemain bola profesional Terus pertama kali kamu main bola berarti usia berapa? Hmm yang bener diseriusin banget itu Pertama kali Latihan aja deh Pertama kali latihan Main-main bola tuh pertama kali usia berapa? Aku main futsal dulu Oh futsal dulu awalnya Itu futsal berapa? Sekolah Satu SMP Satu SMP udah main bola? Iya Udah main futsal? Futsal Itu kamu bisa tertarik main futsal Terus pada akhirnya kan ke sepak bola Itu kenapa sih? Emang ada keluarga yang memang suka main bola juga atau gimana? Iya Ayahku main bola juga Terus kakek dari ayahku juga pemain bola salah satu pendiri Persita Oh iya ternyata nih cucu dari legend Persita Tangerang Siapa namanya? Pas Suprapto Almarhum Pas Suprapto Almarhum Pas Suprapto Wah pasti kalo misalnya kakek masih ada bangga banget dong ya Terus kalo tadi kan pertama kali kamu nendang bola lah istilahnya ya main futsal Waktu SMP kelas 1 Terus kalo pertama kali kamu jadi akhirnya mengutuskan untuk menjadi pemain profesional sepak bola itu di usia berapa? Kelas 2 SMP aku udah ikut SSB Oh 2 SMP udah langsung masuk SSB Terus pertama kali kamu akhirnya membela timnas itu di usia? 14 mau ke 15 Berarti turnamen pertama kali kamu untuk timnas Indonesia itu apa? Piala AFF di Palembang Oh itu pertama kalinya Iya Jadi waktu itu kamu ada proses seleksi ya? Seleksi Dikasih tau sama SSB kalo ada seleksi Terus waktu itu seleksinya diadainnya dimana? Di Cijantung Dari berapa banyak peserta? Banyak ya? Banyak sih Karena kan setelah seleksi nanti misalkan dia gak lolos gitu ke core terus ada lagi yang masuk Oh jadi sayangan kamu banyak banget ya? Wah hebat banget CP udah bisa kepilih jadi pemain timnas Indonesia Nah terus orang tua tuh atau kakak atau misalnya om tante itu ada yang nentang gak sih? Kan ini kan identik sama cowok ya mungkin takut lah misalnya takut CP Luka, takut lecet atau gimana gitu ada gak sih? Enggak sih mereka ngedukung semua Oh bener-bener ngedukung Emang sih udah darahnya pesepak bola ya kan? Nah kan kamu anak berapa sih? Kedua ya? Kedua ya tadi aku sempet ngobrol ternyata CP ini anak kedua dari tiga bersaudara Kakak kamu main bola juga gak? Main bola Cowok? Cowok Kamu cewek satu-satunya? Keeper juga Terus dari semua posisi kan banyak nih posisi dari pemain sepak bola Kenapa sih kamu milih keeper? Kayaknya banyak kan cewek-cewek tuh sukanya striker gitu Karena kan jadi pesat perhatian Kamu kenapa milih keeper? Waktu sebelum aku, setelah aku masuk SSB itu aku pertamanya kan bukan keeper Terus kata pelatihku, postur tubuhku itu cocok banget buat jadi keeper Karena kan tinggi Karena tinggi juga kan Terus katanya yang minat jadi keeper itu kan sedikit juga Sedikit ya Terus kamu pas pertamanya kan belum jadi keeper nih Awalnya pertama kali main bola tuh posisinya apa? Back Oh back harusnya Eh tapi ya sama aja ya nyelamatin bola juga ya Oh oleh back terus akhirnya kamu diminta untuk jadi keeper Itu gimana rasanya? Ada kesulitan gak? Ya pasti sih karena bingung kan Terus juga awalnya gak berani jatoh-jatoh Kan kalau keeper harus jatoh kanan jatoh kiri gitu Terus akhirnya latihan pelan-pelan Lebih deg-degan ya? Iya karena kan terakhir orang terakhir Orang terakhir yang harus nyelamatin gawangnya Harus Jadi kayak bisa dibilang jadi tumpuan lah ya Buat timnya gitu Gimana caranya harus clean sheet gitu ya Pernah gak sih dalam satu momen misalnya Kamu lagi match nih Lagi tanding Terus kayak jadi beban tersendiri buat kamu gak sih Untuk jadi seorang keeper kan Ya keeper tuh banyak yang bilang ya Walaupun misalnya udah safe banyak banget Udah pernah clean sheet banyak Tapi sekalinya aja blunder atau ada melakukan kesalahan Itu kayaknya bisa dibully habis-habisan Ada beban gak buat kamu? Enggak sih kalau aku sendiri Fun aja ya karena kamu juga happy ya Terus kalau aku denger nih Kamu banyak banget dapet prestasi Jadi sekian banyak prestasi ini bisa digelasin gak? Ada apa aja prestasinya Terus momen yang paling berkesan buat kamu apa? Kalau aku momen paling berkesan pas main bareng timnas Di kualifikasi piala AFC di Kyrgyzstan Itu tahun berapa ya? 2018 Oh tahun lalu berarti ya Itu kenapa bisa jadi momen yang berkesan banget buat kamu? Ya terkesan karena Ya gimana ya Lawan-lawanku tuh ya lumayan cukup berat juga kan Jadi kayak aku bisa lebih percaya diri juga Terus juga kayak bisa melatih juga ya Karena lawannya otomatis pasti lebih berat-berat Itu juga tantangan mental buat kamu Buat temen-temen Terus bisa challenge diri supaya bisa lebih berani lagi menghadapi lawan-lawan yang emang top-top semua gitu kan Wah ini hebat banget loh sih 16 tahun Lalu itu berarti 15 ya? Ya 15 15 tahun udah keselana udah seleksi udah ngebela Indonesia Kita waktu itu umur 15 tahun kayaknya masih jajan di kantin nih masih suka bolas kayaknya Ini hebat banget loh CP Nah terus setelah itu kamu kayaknya Agustus kemarin habis dari Jerman bener gak sih? Bisa diseritain gak sih disana tuh acara apa? Acara Alliance Football Explorer Camp gitu Oh gitu dari Indonesia cuma kamu aja tuh ada berapa orang? Ada dua Ada dua? Yang ke Jerman Yang ke Jerman Sebenernya ada dari seleksi itu ada 8 orang yang ngapili Cuma yang 6 ke Singapura yang 2 lagi ke Jerman Proses seleksinya gimana waktu itu? Waktu itu di Jakarta sih seleksinya Di lapangan disini terus dari 2000 lebih Akhirnya keseleksi jadi 1300 Terus seleksi visi, seleksi individu gitu skill individu Terus juga main game kayak 7 lawan 7 mini soccer gitu Dari 1300 ke 75 Dari 75 ke 30 Dari 30 baru ke 8 Dari 1300 akhirnya kamu terpilih dari salah satu diantara 8 itu Dan salah satu diantara 2 yang dikirimnya ke Jerman Jadi kamu juga kali pernah ketemu sama Tiago ya? Iya Itu waktu itu kamu bisa ketemu sama Tiago Alcantara gimana ceritanya? Pas kamu lagi acara Pas lagi di Jerman Dia ngapain tuh? Dia salah satu bintang tamu Karena kan Alliance kerja sama FC Bayern Dan dia ternyata jadi bintang tamu di Alliance Explorer Camp Tony Oh, Neuer gak ikut ya? Iya, kayaknya sama juga Aku juga pengennya ketemu sama Neuer kalo dari Munchen Terus ada Tiago, terus ada Neuer Sebenernya pemain favorit kamu sebenernya? Banyak sih Banyak? Siapa aja tuh? Hope Solo Wow, Hope Solo Amerika ya? Amerika Terus? Terus juga ada Marcus Horison Wow, Coach Marcus ya sekarang ya? Udah ngajak tim masih 15 ya? Iya 15 Terus siapa lagi? Andri Tani Bang Rido tau? Bang Rido Rido Yang lebih Apa ya? Muhammad Rido Muhammad Rido Oh, tau lah Iya, Muhammad Rido Memang panutan Yang paling jadi panutan kamu siapa sih? Satu orang gitu Hope Solo bener-bener jadi panutan kamu Ya karena juga bisa jadi kiblat kamu ya Karena dia perempuan juga gitu kan Terus Kamu punya cita-cita gak sih kalo boleh milih? Aku kepengen deh kayaknya bisa main di club apa gitu Di Indonesia? Dua-duanya Indonesia satu, luar negeri satu Aku Kalo di Indonesia Di Bali United Bali United? Wow Bareng sama Mbak Diem dong Walaupun Mbak Diem cowok dan seniornya Iya Terus kalo di luar negeri kepengennya? Main di Amerika sih Karena menurut aku Bagus itu Pelatihannya juga Kalo sekolah kan kamu 16 tahun Berarti sekarang masih SMA dong? SMA kelas 2 SMA kelas 2 Keganggu gak sih belajarnya? Gak sih Cara ngebagi waktunya itu gimana? Antara latihan Terus kalo lagi ada event SMA kamu harus sekolah Kalo event kan paling Sekitar 2 bulanan ya Paling lama Sekolah 2 bulan itu Aku biasanya Pas di MES itu Ini sih Minta ke temen gitu Nanya pelajaran yang ketinggalan Jadi aku bisa pelajarin di MES Barang ke temen-temen juga Kadang aku juga Nanya-nanya ke temen Yang bisa Yang bisa Sharing bareng ya Kamu tetep masih juara juga Di sekolah Alhamdulillah Wow hebat banget Ujib Letters Berarti ini juga Kembali membuktikan ya Kalo kamu punya bakat Baik akademis Maupun non akademis Gak harus milih salah satu Semuanya bisa berjalan beriringan Dan dua-duanya bahkan bisa sama-sama Berprestasi Kayak CP ini Gila keren banget Tepuk tangan dulu dong CP keren Terus CP Kamu katanya lagi cedera ya Iya Cedera apa sih Bisa diceritain gak Terus sebabnya kenapa Ligamen ankle Kuswabek Itu pas lagi Pulang dari Jerman kemarin Di Jerman Terus Itu udah berapa lama Cedera ini? Udah hampir sebulan Aduh udah hampir sebulan Terus Ada kerugian gak Selama sebulan ini Kamu cedera Kayak sekarang ini gimana Banyak banget sih sebenarnya Progiannya Aku juga kan Gak bisa ikut latihan Terus Sedangkan kan Di tim Aku lagi Seleksi Buat prapon Aku juga gak bisa ikut seleksi Tapi Yang apa-apa Terus sekarang proses pemulihannya gimana? Masih Fisioterapi 3 kali seminggu 3 kali seminggu Ada perkiraan gak dari Fisioterapinya Harus recovery Berapa lama lagi? Dari fisioterapisnya sih bilang Udah bisa ke lapangan Cuma masih belum bisa yang Agility Terus yang Terlalu berat lah maksudnya Iya Kamu berarti sekarang ini Masih tetep latihan ya? Tadi sempet ngobrol sama mamahnya CP nih Katanya tetep di private-in ya Supaya gak tertinggal terlalu jauh gitu Cuman itu Susah gak sih? Berat gak? Kan kamu lagi cedera nih saat ini Terus kamu tetep private itu susah gak? Enggak sih Oh karena ada tingkatannya Tingkatannya Latihannya gak terlalu berat ya Iya Sekalian kan di private itu juga aku bisa Sekalian penguatan Karena Gerakannya pasti itu Itu aja Oh memang juga disarankan Untuk tetep beraktifitas gitu ya Nah terus Kamu tuh kemarin bisa cedera Kenapa? Karena ini ya Lawan kamu cowok semua Iya Karena aku kan di Jerman kemarin jadi keeper wanita satu-satunya Oh iya Jadi kamu keeper wanita satu-satunya Terus yang syuting tuh cowok-cowok semua Iya Terus gimana tuh ceritanya gara-gara Memang kekuatannya beda ya Saat cowok sama cowok Nah kalo ngomongin soal yang syuting cowok nih Kan kamu sebagai cewek Kan kalo di Amerika tuh kalo latihan Emang yang syuting emang cowok-cowok semua Kamu etis gak sih? Kayak gitu Iya Gak masalah ya Gak masalah Karena kalo Kita udah biasa ketemu men sama cowok Itu kayak Jadi ke ceweknya itu Kayak lebih mudah gitu Karena kan Tenaga laki-laki Bisa lebih Besar gitu Daripada wanita Jadi kalo pas yang syuting wanita Kayak udah biasa Nah terakhir nih Kamu punya tips gak? Buat temen-temen yang mungkin sebenernya Punya hobi yang sama kayak kamu Main sepak bola Tapi masih takut buat mulai Gimana? Pesannya Jangan takut Jangan takut untuk Mengambil langkah Yang emang menurut kamu itu tuh Udah jadi passion kamu gitu loh Terus Jangan lupa Latihan juga Terus Berusaha Dan jangan lupa berdoa Oke deh Makasih banyak CP Tos dulu dong Makasih udah sharing Terus udah ngasih tips juga Buat temen-temen semua Nah Jebreters Sekian nih Obrolan kita bareng CP Aduh seru banget CP makasih ya Masih banyak Karena inspiring banget gitu Cerita-ceritanya CP Nah buat Jebreters Yang masih kurang Ngobrol-ngobrolnya Terus masih penasaran Ada kira-kira siapa lagi Yang bakal diundang ke Women on Top Saksiin terus Women on Top Siap satu dan minggu Hanya di Jebret Media TV Ta-daa Ta-daa